Pemirsa Perjuangan Tim Bola Voli Putri Jawa Tengah hingga meraih medali perak pada PON ke-20 di Papua mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Salah satu perusahaan kosmetik pun memberikan bonus kepada para atlet di Kartasura, Sukoharjo. Terakhir meraihnya pada PON ke-20 di Jakarta pada 40 tahun lalu. Dan sebagai bentuk apresiasi perjuangan para atlet, salah satu perusahaan kosmetik memberikan bonus kepada atlet dan juga pelatih. Apresiasi ini sebagai luapan rasa bangga atas prestasi yang mereka torehkan. Apresiasi ini juga bertujuan untuk memotivasi generasi muda di Jawa Tengah untuk terus berlatih guna menorehkan prestasi yang lebih baik ke depannya. Sementara itu salah satu atlet, Sindi Sasgia, juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan Tim Bola Voli Putri Jawa Tengah dalam ajang PON di Papua beberapa waktu lalu. Kami merasa bangga atas pencapaian atlet Bola Voli Putri Jawa Tengah di PON Papua yang mendapatkan medali perang. Itu merupakan luar biasa sekali karena sejarah dalam 40 tahun mereka mendapatkan medali lagi. Dan ini akan menjadikan anak-anak muda, generasi muda terutama di Jawa Tengah untuk menjadi atlet-atlet yang mempunyai harapan kami. Kita pasti happy banget ya, senang karena kita berjuang itu banyak yang support, banyak yang terdoain juga. Terus kita pasti juga mempersembahkan juara ini bukan untuk putri kita, bukan untuk pelati, tapi semua orang yang sudah men-support kita. Semoga kita tetap dapat support yang sama, tetap dapat doa, kita bisa mempersembahkan medali yang lebih bagus lagi, medali terbaik lagi.